bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut pada pertemuan yang berikutnya sebelum kita bahas lebih jauh tentang taksonomi vertebrate tentunya kita bahas dulu tentang film kordata film ini membawahi film vertebrate ini juga bisa digolongkan sebagai super film sehingga kalian bisa mengetahui dimana posisi dari film vertebrate pada super film kordata ini film kordata merupakan anggota kingdom animal yang menempati tingkat tertinggi dalam kerajaan makhluk hidup karena perkembangan yang tinggi dan memiliki sistem organ yang kompleks film ini juga meliputi hewan vertebrate dan beberapa hewan invertebrate semua hewan dalam film kordata ini mempunyai ciri khas meskipun hanya tampak pada periode tertentu dalam kehidupannya yang meliputi notokor, talisaraf, dorsal, berongga, celafaring, dan ekor berortot yang melewati anus ini merupakan ciri khas dari film kordata nah ada 3 sub film dari film kordata ini yang pertama adalah cepalokordata contoh adalah ampioxus dan ini meliputi 30 spesies yang ditemukan yang kedua adalah urokordata atau yang paling dikenal dengan tunicate ada sekitar 3000 spesies yang ditemukan dan yang terakhir adalah vertebrate jadi vertebrate ini merupakan bagian dari film kordata yang vertebrate ini sendiri meliputi peaches, amphibia, reptilia, aves, maupun mamalia dengan jumlah spesies yang paling terbesar dalam kelompok hewan ini yaitu sebanyak 57.674 spesies yang ditemukan tentunya masih terus banyak lagi ditemukan spesies-spesies dari film vertebrate ini sehingga menempati jumlah spesies yang tertinggi ini adalah klasifikasi dari film super film kordata dimana ada 3 sub film yang sudah dijelaskan tadi yaitu cepalokordata urokordata atau tunicate dan vertebrate nah masing-masing sub film ini tentunya dibedakan atas karakternya yang pertama semua film ini ada notochordnya kemudian dibedakan lagi pada memiliki sistem sarun penciuman yang sudah semakin bagus maka dibedakan menjadi urokordata dan dibedakan lagi berdasarkan tengkorak yang dimiliki oleh film vertebrate nah film vertebrate ini sendiri yang sangat kompleks yang terdiri atas 5 kelas yang nantinya akan kita bahas satu persatu pada pertemuan-pertemuan berikutnya nah tulisan huruf warna merah itu itu menunjukkan bahwa spesies-spesies itu telah punah dan telah ditemukan dalam bentuk fosil sementara tulisan huruf warna biru itu rata-rata adalah film atau film yang sampai sekarang atau film dan kelas yang sampai sekarang masih ada dan masih hidup dan terdiri dari beragam spesies yang ditemukan hidup dan berkembang di alam nah ini adalah subfilm Cepalo Kordata salah satu dari film Kordata berasal dari bahasa Yunani Cepalo atau kepala dan koda adalah batang ditemukan sekitar 30 spesies yang teridentifikasi dan yang paling terkenal yang disebut dengan Ampioxus seperti yang tertera pada gambar tersebut di mana Ampioxus dia membenamkan diri pada substrat berpasir kemudian Cepalo Kordata ini meliputi hewan yang mempunyai notokot dan bumbung sarap tetapi tidak mempunyai vertebrate tubuh bening, tubuh cahaya atau transparan terdapat celah pada kanan-kiri faring tubuhnya bulat memanjang dengan ujung meruncing tidak mempunyai sirip, jantung, dan otak seluruh pencernaannya masih sederhana hidup dasar laut berpasir dan menggunakan insang untuk bernapas dan mencari makan seperti yang tadi sudah dijelaskan contohnya adalah yang paling terkenal adalah Ampioxus nah, ciri umum dari sufilm Cepalo Kordata ini lanjut, sumbut tubuhnya berbentuk polenotokot yang berkembang dengan baik mempanjang dari ujung depan hingga ujung ekor dengan ukuran rata-rata 3-6 cm belum mempunyai kepala sejati dan tidak memiliki organ indera khusus yang berpasangan pergerakan tubuh melalui pola konstruksi otot tubuh yang tersegmentasi menjadi serangkaian miotom di kedua sisi tubuh ada dua model gerakan tidak beraturan selama berenang ke depan maupun ke belakang yang kecepatannya bergantung pada diferensiasi serat otot yang ada pada tubuhnya Ampioxus juga mampu menggali dengan cepat cepat di pasir dengan bantuan ekornya gambar di samping kanan adalah tipe gambar dari beberapa contoh spesies Ampioxus itulah bentuk sederhana dari film Cepalo Kordata nah, ini adalah anatomi eksternal maupun internal dari jenis Ampioxus yang merupakan bagian dari subfilm Cepalo Kordata seperti terlihat gambar ini merupakan salah satu hewan yang terbilang cukup sederhana bentuknya dilihat dari struktur anatomi eksternal maupun internal Nah ini adalah siklus hidup dari Ampioxus Dimana pada saat dewasa membenamkan diri Namun kemudian setelah memija telurnya berbentuk larva pelagis Yang kemudian berkembang sampai dengan pra dewasa itu sekitar kurang lebih setahun Dan dia bersifat pelagis Kemudian makanannya berupa filter feeder Dia akan mencoba memakan apa saja yang ditemukan pada substrat berpasir Dimana tempatnya membenamkan diri Seperti ini adalah contoh dari siklus hidup dan reproduksi dari Ampioxus Yang merupakan salah satu kelompok spesies dari subfilm Cepalocordata ini adalah beberapa contoh spesies Ampioxus Yang teridentifikasi dan sudah dikenal umum Ada beberapa macam sebenarnya ada ditemukan sekitar 30 spesies yang sudah teridentifikasi Kemudian kita yang kedua adalah subfilm Urokordata berasal dari bahasa latin uro atau ekor dan korda atau batang penyokong tubuh bagian dalam Urokordata umumnya disebut dengan tunicate Tunicate sendiri itu artinya mantel dan sebagian besar tunicate adalah hewan laut yang menempel atau sesil Jika dilihat ini adalah contoh gambar morfoanotomi dari tunicate Dia bentuknya seperti itu dan hidupnya menetap atau sesil Nah urokordata mempunyai notokort dan bumbung saraf atau tonjol yang akan berkembang menjadi sistem saraf ketika masih embryo hingga larva Tetapi akan menghilang pada saat dewasa Notokort terletak di bagian ekor Hewan ini umumnya sesil melekat di dasar laut mempunyai tunicate atau selubung pelindung tubuh Hidup berkoloni maupun juga ada yang soliter Contohnya adalah sesquid dan beberapa tunicate yang selalu banyak ditemukan di lautan dangkal Ini adalah contoh dari space urokordata atau subfilm tunicate yaitu beberapa jenis tunicate dan sesquid yang banyak ditemukan di perairan laut dangkal Kemudian yang ketiga adalah film pertebrite Film pertebrite ini meliputi berbagai hewan yang telah mempunyai tulang belakang dan alat-alat tubuh yang berkembang dengan lebih baik dan kompleks Notokort tetap terletak di bagian belakang dan mempunyai saraf spinal Notokort itu juga berkembang menjadi tulang belakang yang berusruas atau kolumna vertebralis Mempunyai tengkorak dan rahang dan seluruh sistem organnya sudah sangat lengkap Di mana tubuh dibagi menjadi tiga segmen yang jelas yaitu kepala, badan, sampai dengan ekor yang sudah terlihat jelas Jika dibandingkan dengan dua subfilm lainnya yang terlihat masih cukup sederhana Nah tubuhnya simetris bilateral artinya jika dibelah dua memiliki bentuk kepingan yang sama Organ tubuh dan otak dilindungi oleh tulang yang berfungsi sebagai pelindung dan sistem penggerak tubuh yang didukung oleh sistem otot Yang dapat berkontraksi dengan baik sehingga dapat bergerak dengan mudah Nah ini samping kanan itu adalah beberapa contoh dari hand vertebralis yang merupakan putih pisces, amphibia, reptilia, aves, mamalia Nah ini adalah kelas-kelas film vertebralis yang sudah disebutkan tadi Merupakan putih pisces, amphibia, reptilia, aves, mamalia yang akan kita bahas lebih lanjut Tentunya pada pertemuan ini kalian sudah bisa tahu di mana posisi dari film vertebralis yang merupakan bagian dari superfilm core data Demikian apa yang bisa Bapak sampaikan Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya dan semoga materi ini bermanfaat